Oh ada developer CD-ID, oh my goodness Well, mengapa kok ada developer CD-ID, oke, Lego, mantap jiwa Karena aku hari ini bakal melakukan sesuatu hal yang baru di arah CD-ID Well, itu bukan hal yang baru ya, makan mobil yang baru, oke What's up guys, Nicky Sandi disini dan hari ini aku bakal main CD-ID Tapi tentu aja ini bukan mainan CD-ID seperti biasanya, oke Hari ini aku bakal mencoba untuk review mobil ini, oke, that's right Kalo misalkan kalian gak tau ya kan, ini adalah Ionic yang nanti bakalan keluar di arah next update, oke Thank you, use Lego ya kan, sudah ngasihin aku ini kesempatan untuk ngereview mobil ini, oke Mantap jiwa, Lego, I love you Kalo misalkan kalian gak tau ya kan, ini adalah 3 mobil Ionic 5 yang berbeda tentu aja Kalo misalkan kalian tau sendiri ya kan Untuk yang pertama kita memiliki Prime Standard atau Long Range disini ya kan Dan kedua kita memiliki Signature Standard Dan ketiga kita memiliki Prime Standard atau Long Range Jadi saya untuk masa ketiga mobil ini tuh gak terlalu beda jauh ya kan Yang aku tau untuk masa perbedaannya, yang Signature Long Range ini Memiliki kayak semacam aksen hitamnya di arah sini Yang keduanya lebih clean gitu loh, kalo misalkan kalian suka yang clean-clean ya Silahkan beli yang kedua sama atau enggak yang pertama Tapi yang ketiga ini kayak kita memiliki kayak semacam hitam-hitamnya gitu ya kan Jadi kita langsung aja mencoba untuk masuk Ini bener-bener gak ada suaranya sama sekali di arah sini Uh, suaranya Suaranya bener-bener kayak gimana ya Bener-bener UFO ini loh guys, mantap jiwa Ini yang ketiga oke Oh ya, ini ngomong-ngomong tadi sedikit ketukar ya kan Ini yang Signature Slancar Jujur aja aku kayak sedikit kayak gimana ya Aku masih bingung ya untuk masalah kayak tipo-tipenya Ioniq 5 ya Soalnya mobilnya hampir sama semua gitu loh Untuk masalah mundurnya ini Kayak ada tung-tung-tung Kamu denger gak ya kan Ini rasanya mobil pertama kali yang memiliki fitur seperti itu Di arah sini dia-hari dia kan Kalo misalkan kalian lihat untuk masalah lampunya di arah sini Mantap jiwa, lampunya oke Lampu pixelated gitu loh ya kan Kita memiliki yang kedua ya itu yang ini oke Oh ya, ngomong-ngomong untuk masalah mobilnya ini ya Kalo misalnya kita tutup ini handle-nya ini kebuka Kalo misalnya aku masuk, ini handle-nya ketutup That's pretty cool loh Ini yang paling rendah diantara ketiganya itu Jujur aja mobilnya ini kayak sangat-sangat cepet ya kan Kurang lebih untuk masalah top speed atau gak akselasinya Kurang lebih hampir-hampir sama untuk yang ketiga ini oke Lampu send-nya juga beda oke Jadi untuk lampu send-nya di arah sini kita memiliki yang ini oke Yang di arah sana juga lampunya kurang lebih seperti ini ya kan Untuk masalah lampu send-nya kedua kita memiliki ini ya kan Jadi kita belum kayak semacam nge-review di arah sini Mantap jiwa ya untuk masalah lampu send-nya Jadi untuk yang tadi, untuk yang paling bawah itu Tipenya itu untuk lampu send-nya berada di arah bawah sana Yang kedua ini kita memiliki di arah sini Untuk masalah velgnya juga beda daripada yang keduanya tadi ya kan Keduanya tadi kurang lebih ya seperti jaring-jaring Untuk masalah ini kurang lebih ya seperti mobil-mobil listrik Kita langsung aja menuju ke arah puncak deh gimana Soalnya aku ingin tahu ya kan Untuk masalah mobilnya ini tanjakannya gimana Blah-blah-blah gitu ya kan Suara UFO-nya bener-bener strong banget ya Ini mobilnya 184 kmh Which is pretty nice oke Oke ngomong-ngomong untuk masalah mobilnya ini harusnya RWD ya kan Ini aku coba tanya untuk Let's go, there we go, RWD Dan ngomong untuk masalah tadi yang kita review 3 mobil itu ya kan Untuk masa nanti yang masuk untuk Ioniq 5 itu ya kan Ada 4 tipe Tapi ya untuk sekarang untuk masa tipenya yang sudah selesai itu Untuk masa 3 tipenya tersebut Yang satu tipenya yang paling rendah lagi Itu masih belum selesai ya kan Jadi ya kita lihat aja untuk masa yang tadi nanti ya kan Yang aku suka dari mobilnya ini ya Untuk masa remnya ini bener-bener sangat-sangat pakem banget Dan untuk masa akselerasinya Ya tentu aja ini akselerasi mobil-mobil listrik ya kan Kalau misalnya kita sudah memiliki sedikit momentum There we go, ini kita memiliki momentum Dan there we go, belum apa-apa 184 Bener-bener gila banget sih ya mobilnya ini Eh, omong untuk masa hoodcam gimana Untuk masa hoodcamnya mobilnya ini bener-bener mantap jiwa ya kan Aku saranin buat kalian untuk masa mobilnya ini ya kan Kalau misalnya kalian berada di arah belokan atau gimana gitu Kalian nggak terlalu kayak semacam gaspolin Untuk masa mobil ini Kalau misalnya kalian gaspolin dan kalian belok seperti ini Oke, kalau misalnya kalian gaspolin ya kurang lebih seperti itu ya kan Sedikit loss handling atau gimana gitu ya kan Jadi ya mantap jiwa sih ya Dan kalau misalnya di arah turunan ini mobilnya bisa sampai 185 kmh Oke, tentu aja nggak bakal menuju ke arah sentul Karena aku nggak bisa memakai modem mobil ini ya kan Mobil ini tuh belum menjadi milikku Oke, ini miliknya Lego atau developernya di arah CDID Jadi yang mantap jiwa sekali lagi Thank you Lego sudah ngasihin aku kesempatan Buat nge-review mobil Ioniq 5 ini terlebih dahulu Ini mobilnya bener-bener mantap jiwa banget ya Harga paling tinggi itu sekitar 800 jutaan Oke, nggak sampai 1 miliar bagian Ioniq 5 itu ya kurang lebih 800 jutaan Yang paling bawah itu sekitar 700 jutaan Oke, jadi aja buat mobil sekeren ini ya kan Ini untuk 800 juta buat di duit CDID Itu cukup ya cukup murah ya kan Untuk masa Ioniq 5 ini nanti juga nggak limited oke Seperti yang developernya Lego ini bilang barusan oke Nggak limited jadi kalian tenang aja untuk masa Ioniq 5 ya kan Sekarang kita langsung aja menuju ke arah Oke, puncak Oke, mobilnya ngedrift-ngedrift let's go baby Ya, jadi untuk masa di arah puncak Hati-hati aja kalian bisa kayak ngedrift-ngedrift Ini bener-bener mobilnya pengawur banget ya Ini rear wheel drive ya kan Untuk masa mobilnya Jadi ya aku nggak kaget ya kan Nanti ini kayak semacam bisa ngedrift-ngedrift kan Mungkin kalian bisa semacam gimana Kayak latihan ngedrift gitu deh Di arah puncak di arah sini Soalnya ini bener-bener challenging sih pakai mobil ini ya kan Apakah ini bakalan akrobatik? Oh, nggak akrobatik kok kayaknya nice Jadi buat kalian yang pengen kayak semacam touring Atau daily drive ya kan Untuk masa di CDID ya kan Silahkan beli Ioniq Soalnya kurang lebih mobilnya ini ya Kurang lebih hampir sama seperti yang ada di relive ya kan Ini sangat enak buat arah daily drive Oke, jadi mantap jiwa Enak banget sih ya kan Jadi kita langsung aja menuju ke arah sini Oh, baby Oke Meskipun wheel drive mobilnya ini tetap bisa Dan ini jujur aja nggak ngepot-ngepot Untuk masalah kayak tanjakannya di arah sini Oke, mantap jiwa Oke, oke, wait a second Oke, stop and go nggak bisa Tapi yang aku tahu untuk masa mobilnya ini ya kan Kalau misalnya kalian nggak dapet macet atau gimana Dan kalau misalnya kalian memiliki momentum ini Mobilnya kalian bisa di arah sini Oke, jadi buat stop and go Mobilnya ini nggak bisa Tapi dibuat ke arah gimana ya Tanjakan biasa itu bisa Jadi mantap jiwa Ada juga ngomong-ngomong Abis ini kan juga malam ya kan Aku pengen melihat ya kan Untuk masa Ioniq 5 ini Seberapa bagusnya pada saat malam hari Oke, tentu aja Sekarang kita menuju ke arah PSD ya kan Aku pengen mencoba tentu aja Untuk masa ngedriftnya Dan untuk masalah offroad lumpurnya Jujur aja untuk masa offroad lumpur Aku sangat yang ngetiakin mobilnya ini nggak bisa Tapi untuk masa ngedrift Aku jujur aja juga nggak yakin Apakah mobilnya ini bisa enak atau nggak Karena meskipun kalau misalnya kalian tahu ya kan Ini mobilnya kan real wheel drive Ini mobil listriknya itu kurang lebih ya nggak Seperti Tesla ya kan Kalau misalnya Tesla kan biasanya Untuk masalah kayak akselasinya Langsung weng gitu Langsung ke arah TS gitu ya kan Untuk masa Ioniq 5 ini nggak guys Ini Ioniq 5 ini kurang lebih ya Sedikit lambat gitu ya kan Untuk masa Ioniq 5 itu Kurang lebih banternya Kalau misalnya kalian lihat di arah sini ya kan Banternya kurang lebih Kalau misalnya di arah 100 kmh lebih gitu Langsung banter Tapi sebelumnya 100 kmh gitu ya kan Mobilnya itu sangat lambat Jadi kita lihat aja ya kan Gimana Yang aku rasa-rasain sampai sekarang sih Bener sih Untuk katanya Lego ya kan Untuk masa mobil ini itu Sangat enak dibuat arah daily drive Atau nggak dibuat arah turing Dan kawan-kawan itu Mobilnya ini bener-bener enak banget sih ya Next one kita menuju ke arah Ya kan ngedrift di arah malam hari Di hari sini Apakah bisa ngedrift mobilnya Oh look at that Oh Oh my god oke Mobilnya ternyata enak banget Dibuat arah ngedrift Oke mungkin sedikit kayak Perlu membiasakan diri Atau gimana gitu ya kan Soalnya mungkin ngedriftnya itu Kurang lebih nggak seperti Mobil-mobil yang memiliki Kayak transmisi atau gimana kan Kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan Untuk masa giginya Ioniq 5 ya kan Mobil Lestrike giginya cuma satu Bener-bener harus membiasakan diri sih Untuk bisa enak Untuk masa ngedrift Yang penting sekarang mobilnya Ioniq 5 itu sangat bisa Dibuat arah ngedrift Oke sekarang Lanjut aja menuju ke arah Offroad lompur oke Kapan lagi bisa ngeliat Ioniq 5 Ya kan dibuat arah Offroad ya kan Di arah sini dibuat lompur-lompuran Mantap jiwa guys Itu aja yang pertama kali Kita langsung aja menuju ke arah Offroad di arah sini Ini aku yakin mobilnya bisa sih ya Lihat tak Lihat tak Oh my god 100 km lebih Mobilnya bener-bener cepat ya kan Di arah offroad Tanjakan pertama kita lihat Oke bisa Kita lihat tanjakan kedua juga bisa Ini rasanya untuk masa mobilnya nih ya Untuk masa ke arah tanjakan atau gimana itu Mobilnya gak masalah Ini bener-bener Oh my god cepat banget sih mobilnya What the hell Pokoknya hati-hati Niki Oke sedikit Memang bener-bener licin banget ya Mobilnya ini Oke kita gimana Kalau kita mundur ya kan Mundurnya mobil listrik Yang biasanya kan cepat Atau gimana gitu Kita menuju ke arah mundur Ternyata dibuat arah lompur Mobil listrik ini bisa Dibuat arah mundur Di arah sini Untuk masa ini Oke mantap jiwa Apakah bisa Ngestuck guys Ya hati-hati aja Untuk masa mobilnya ini tuh Bisa dibuat arah lompur Tapi ya kan Harus hati-hati Untuk masa mobilnya ini Sangat-sat licin Untuk masa olompur Oke Jadi gitu guys Untuk masalah mobil IONIQ 5 ya kan Gimana menurut kalian Untuk masa IONIQ 5 nya Menurutku mobilnya Bener-bener gila banget sih ya kan Aku sangat thankful Bahwa untuk masa IONIQ 5 ini Bakalan di add Untuk masa di arah CDIG nanti Oke Aku bener-bener Sangat-sangat menantikan Untuk IONIQ 5 nya Bakalan di add ya kan Yang kamu favoritin gitu ya kan Yang tipe apa Silahkan kasih tau Aku di komentar Oke That's it buat video ini Kalau misalnya kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Dan subscribe guys And we'll see you guys At the next video And Bye Jangan lupa like